Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertumpa lagi dengan saya, Edy Ambonfarm Kami di Ambonfarm menanam berbagai macam aneka tanaman hias Dan dalam memperbanyak tanaman hias ini kami menggunakan sekam bakar Jadi sekam bakar sangat dominan dalam pembudidayaan tanaman hias di Ambonfarm Nah dalam pembuatan sekam bakar Mungkin teman-teman banyak yang terkendala dengan suhu yang tidak menentu Sedang asik-asik membakar tau-tau hari hujan Kami di Ambonfarm akan membahas bagaimana memproduksi sekam bakar Di saat musim hujan tiba Untuk memproduksi sekam bakar tersebut Kami membangun konstruksi dengan peralatan yang sangat sederhana Di mana kita menyiapkan besi angker Pipa besi yang kecil Lalu seng secukupnya Konstruksi ini kita bikin sistem penokton Pada tungku pembakar sekam Kita meletakkan pada sisi kiri dan kanannya Dua batang pipa Lalu kita pasangkan atau kita tancapkan juga besi angker Pada lubang pipa tersebut Dan kemudian seperti biasanya kita memasukkan kertas ke dalam tungku pembakar Setelah itu kita menaburkan sekam Pada sekeliling tungku Kemudian kita bakar kertasnya Setelah kertas terbakar Lalu kita menutup Bagian atasnya Dengan seng Jadi seng ini akan melindungi Apabila hujan turun Dan ini juga sangat membantu Dalam hal pemanasan Jadi sekam akan lebih cepat terbakar Karena udara yang terkurung oleh Atap seng Buatan kita ini Panasnya akan lebih cepat Membakar Sekam padi yang berada di bawah atap seng tersebut Kemudian ketika kita menutup di sudut Atau bagian ujung seng Terlihat asap tidak Keluar kemana-mana Jadi kita bisa mengarahkan Asap tidak Menganggu permukiman warga Nah inilah Bagaimana cara Membakar sekam Ketika Musim hujan tiba Jadi aktivitas tetap Lancar Sampai bertemu lagi Di konten yang lain Kami Ambonpa mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton